Meski saat ini proses pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diharuskan melalui sistem dalam jaringan atau daring akibat pandemi COVID-19, namun memasuki triwulan keempat, tunjangan profesi guru atau sertifikasi kembali diajukan oleh pemerintah daerah setempat untuk dicairkan. Tercatat sebanyak 1.267 orang tenaga pendidik atau guru yang dilayak menerima tunjangan tersebut. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Yaakin mengatakan tunjangan terhadap ribuan orang guru tersebut merupakan pengajuan pencairan tahap ketiga di tahun 2020 ini dengan total anggaran yang diajukan sebesar 14,8 miliar rupiah dari dana APBN. Menurutnya penerima tunjangan sertifikasi dalam pengajuan tersebut terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama. Hanya saja pihaknya belum dapat memastikan kapan tunjangan sertifikasi ini akan realisasi atau dikucurkan kepada para penerima. Untuk sertifikasi tahap tiga dari bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari sudah mengajukan sebanyak 1.267 orang dengan jumlah nilai sebesar 14,8 miliar rupiah. untuk guru, kepala sekolah, TKSD dan SMP itu sudah diajukan. Tinggal berikasinya ke bidang keuangan daerah.